Dan dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan Setiap kalian adalah pemimpin Dan setiap yang memimpin akan dimintai pertanggung jawaban Allah katakan Nabi SAW mengatakan Bahwasanya seorang laki-laki, seorang suami, seorang bapak Adalah pemimpin dalam rumah tangganya Dan dia nanti akan dimintai pertanggung jawaban atas apa yang dia pimpin Kenapa anak kita menjadi begini? Akan dimintai pertanggung jawaban Jangan sampai kita katakan Toh anaknya Nabi Nuh mati dalam kekufuran Itu seorang Nabi Nabi Nuh sudah berusaha mendakwahkan Menyampaikan kebenaran Tapi ingat, hidayah itu milik Allah Jangan kita pasrah dengan kalimat Hidayah milik Allah tapi kita tidak berupaya Tidak ada sebab yang kita lakukan Kita berupaya dulu Lakukan sebab-sebabnya Setelah kita berupaya maksimal Menempuh sebab-sebabnya Baru kita katakan Hidayah milik Allah Kita tidak bisa memberikan hidayah Dalam hati seseorang Yang membuat orang itu beriman Atau kufur Itu hak Allah Kita berkewajiban untuk Menunjukkan jalan kebenaran Menyampaikan kepada mereka Inilah jalan yang hak Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!